Posisir Barat Desa ini berbatasan dengan Desa Malaya, Desa Sukamulia dan juga Desa Lemong Desa Cahaya Negeri terdiri atas 3 pemangku, yakni Pemangku 1 Rubuk Sukun, Pemangku 2 Sukamarga, serta Pemangku 3 Batu Kebayan Kurang lebih 3.900 hektare wilayah yang terbentang luas di desa ini Didominasi oleh lahan tanah perkebunan yang memiliki luas kurang lebih 3.000 hektare dan daerah pesisir pantai yang langsung menghadap ke Samudera Hindia menjadikan tempat ini begitu indah dan memukau sehingga dapat memanjakan mata Gotong Rayong merupakan kegiatan yang sering dilakukan di Desa Cahaya Negeri Hal tersebut menjadi keseragaman warga desa yang menjadikan rasa kekompakan, keharmonisan dan kekewargaan menyatu dalam balutan nama Cahaya Negeri Salah satu bukti kekeluargaan adalah budaya tegur sapa antara masyarakat yang kuat guna menjalin silaturahmi di antara mereka Cahaya Negeri didominasi oleh penduduk beragama Islam terlihat dari setiap desa dapat ditemui tempat ibadah muslim seperti masjid, TPA dan kegiatan pengajian rutin Desa Cahaya Negeri memiliki dua tempat menimba ilmu yang terletak di pemangku 1 dan pemangku 2 yaitu SMP IT Miftahul Huda dan SD Negeri 109 Krui Kedua tempat ini menjadi tempat anak-anak Cahaya Negeri tumbuh dan berkembang dalam proses meningkatkan pengetahuan agar berguna bagi bangsa dan agama Desa Cahaya Negeri secara garis besar terdiri dari wilayah perkebunan dan persawahan di mana penduduknya didominasi sebagai pengrajin kebun dan petani Di samping itu, penduduk Cahaya Negeri ada juga bekerja sebagai nelayan di lautan Kondisi ekonomi masyarakat pada satu desa dapat terlihat dari sisi potensi sumber daya yang ada di antaranya seperti sumber daya manusia yang memiliki kreativitas yang dapat dijadikan sebagai penunjang sumber pendapatan masyarakat Cahaya Negeri memiliki beberapa usaha masyarakat yang bernilai jual lebih di antaranya seperti usaha jengkol yang kemudian akan didistribusikan ke pasar Ada juga seperti damar, hasil dari ketap pohon damar yang biasanya akan didistribusikan kepada pabrik kaca Kemudian ada asam kandis yang dapat kita temui di sekitar rumah warga yang melakukan penjemuran dan akan didistribusikan Saya atas nama Pratim Pukon Cahaya Negeri, nama saya Pratim Pukon Cahaya Negeri, Jabatan Lemoh, Kabupaten Mesir Barat Harapan Pukon Cahaya Negeri ini satu, mudah-mudahan pembangunannya akan cepat dan lebih baik Mengenai pembangunan Pukon Cahaya Negeri, operasi pantai Operasi pantai kami ini perlu terbangun dari tahun 2016 sampai tahun 2023 Dan mudah-mudahan dari hasil KKN Utera yang ada di Pukon Cahaya Negeri Dan hasilnya mudah-mudahan pembangunan yang ada di Pukon Cahaya Negeri akan cepat dan lebih baik Dan harapan kami di Pekonceh Negeri ini, karena mengapa? Karena ada KKN yang ada di Pekonceh Negeri, mudah-mudahan bertambah ilmu akal berguna bagi musa dan bangsa dan agama. Cuma itu yang dapat saya sampaikan. Wabilahi Taufiq Wadayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyadari bahwa bertegur sapa, larut dalam tawa, berbaur, dan melebur bersama masyarakat adalah sebuah privilege yang tidak semua mahasiswa bisa rasakan. Melalui kegiatan kuliah kerja nyata ini, memberikan kami kesempatan untuk dapat mewujudkan pribadi yang tidak hanya cakap intelektual dan emosional, tetapi juga memiliki komitmen untuk membawa angin perubahan positif di tengah masyarakat. Sesuai dengan namanya, Cahaya Negeri akan tetap menjadi cahaya-cahaya harapan bagi banyak orang yang yakin dan percaya bahwa perubahan itu ada. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, akan tetapi kenangan tentang ini akan tetap tersimpan dalam hati. Terima kasih Cahaya Negeri, terima kasih ITERA, dan terima kasih UNIP. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!